Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah menjalin kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Kota Jambi yakni Universitas Batanghari. Kerjasama ini ditandai dengan penanda tangganan nota kesepahaman. Dan pemirsa informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan beragam tayangan Jek TV dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah 5 sore. Saya Husna Aulia Undudiri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Selasa siang bertempat di Aula Kampus Universitas Batanghari, Pemerintah Kota Jambi yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Syarifasa melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dalam rangka kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Batanghari. Kerjasama ini dalam bentuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penanda tanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Batanghari, dan Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jambi. Usai penanda tanganan MOU tersebut, Wali Kota Syarifasa sekaligus membuka Entrepreneur Festival, Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari 2019. Festival tersebut diikuti oleh perwakilan Universitas Adiwangsa Jambi, Universitas Morobungo, dan STKP YPM Bangko. Pembukaan festival ini ditandai dengan pemukulan gong. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan, kerjasama dengan Universitas Batanghari dalam bidang tridharma perguran tinggi dan penulisan story Kota Jambi. Pihaknya menyambut baik, karena kerjasama dengan perguran tinggi sebagai salah satu tugas pemerintah untuk mengkomunikasikan SDM mahasiswa, agar menjadi mahasiswa yang handal. Pihaknya juga membuka peluang kepada seluruh perguran tinggi untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat Kota Jambi. Festival Entrepreneur yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Umbari, dan ini akan dilakukan di tahun depan juga secara kewilayahan akan dilakukan juga di Umbari juga. Kami menyambut baik hal-hal yang seperti ini, karena ini adalah salah satu tugas pemerintah dan salah satu tugas pemerintah tinggi bagaimana mengkomunikasikan, mengkoordinasikan sumber daya yang ada, sehingga nanti akan menghasilkan anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa yang handal ke depan nantinya. Nah, kami pemerintah juga membuka ruang kepada pemerintahan tinggi swasta, khususnya Universitas Batanghari, untuk misalnya menitipkan, baik itu mahasiswa, tenaga-tenaga pengajar. Usai seremonial penandatanganan MOU dan pembukaan festival, Wali Kota Syarifasa disambut antusias oleh peserta dan pengunjung stand Entrepreneur Festival, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari. Pada kesempatan ini, Wali Kota Syarifasa tampak berbaur dan berinteraksi untuk memotivasi para mahasiswa. Itarizki, Jek TV melaporkan.